Intro Selamat datang kembali di channel Wadah Gerek Di video kali ini kita sudah ready lagi 1 unit GL100 pesanan dari Karawang dengan basic Honda Mega Pro Untuk unitnya seperti apa Pokoknya ikuti video ini terus Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk unit ini sendiri ini pesanan Mas Idam Kolit dari Karawang Dan untuk budget dari GL100 ini cuma 26 juta lebih sedikit Ini sebenarnya paketan yang 25 juta cuma ada beberapa yang diubah Jadi ketemunya 26 juta lebih sedikit Nah untuk barang-barang yang dipakai dari motor ini apa aja Kita mulai dari basicnya dulu Untuk basic ini kita menggunakan Mega Pro tahun 2002 Suratnya komplit, plat adik laten, pajaknya juga hidup Terus ini sudah double starter Untuk rangkanya kita menggunakan rangka original GL100 Terus cuma untuk balungannya ini menggunakan balungan yang kecil Yang di bagian sininya Ini menggunakan balungan kecil Terus di bagian rangka pun juga kita fullkan manisan Seperti di bagian depan Kita tambahkan penguat Di bagian belakangnya pun kita tambahin manisan penguat juga Finishingnya dari framenya kita repaint warna hitam Terus perintil-perintilannya Ini kita mulai dari bagian paling depan Untuk stockbacker depan ini kita menggunakan Ninja Air Non-original Ini yang asnya gold Bottomnya kita repaint warna silver seperti ini Segitiga atas bawahnya juga kita repaint warna silver Terus di bracket kuncinya kita papas Soalnya kan buat pen-pen speedometer dari KTM ini Diset kan menggunakan pangkon yang CNC Jadi untuk bracket kuncinya kita papas di bagian atasnya Pindah ke bagian stang Stang kita menggunakan die yang tipe low Palangnya kecil Holder kirinya kita menggunakan dari GSX-1000 yang import Kanannya kita menggunakan KSR dari domino Dan grip kita pasangin dari KZ Balancer kita pasangin dari Satria FU Pindah ke pengereman Untuk pengereman master ramp kita pasangin dari Kawasaki ER6 Yang import kanan kiri Bentukannya seperti ini Terus turun ke bagian mur komsternya Kita pasangin stainless Di komsternya kita pasangin yang model bambu juga Pindah ke bagian lampunya Headlamp kita pasangin dari die maker yang 16 titik Seperti ini diset kan menggunakan batok dari L2G Kita repaint warna biru Terus di bracket lampunya sendiri kita pasangin dari bracket lampu MOS Ini kebetulan bisa diperuntukkan untuk AS31 sama AS33 Soalnya di tengahnya itu ada kayak semacam ganjel itu Jadi nanti bisa diaplikasikan ke 31 sama AS33 Pindah ke bagian lampu sennya Untuk lampu sen ini kita pasangin yang model besi krom Depan belakang sama Dia untuk bolamnya sudah menggunakan yang LED ya Model seperti ini ada dua lampu warnanya oranye sama putih Terus turun ke plat nomor Ini peonan dari kita Tatakannya kita pasangin yang plat krom Bentukannya seperti ini dengan warna putih Terus turun lagi ke bagian sparkboard depan Sparkboard depan kita pasangin dari Ninja RR non original Kita repaint warna biru Permintaan si pemiliknya kemarin untuk bodinya full warna biru gitu Terus geser lagi ke bagian rodanya Untuk velg kita pasangin dari BRT CMCO Ini warna yang gold ukuran 160 untuk yang depan Yang belakangnya 185 Terus di bagian bearing-bearingnya kita PNPkan juga Soalnya di bagian depannya kan menggunakan shock ninja Jadi untuk as-asnya Bearing-bearingnya kita sesuaikan Biar menjadi PNP ke as 15mm ini Bosing kanan kirinya kita pasangin dari dural Belakangnya juga Terus disnya kita pasangin dari Moss yang model Grimeca Seperti ini Kalipernya kita pasangin dari Nishin Samurai Yang warna hitam Dizetkan menggunakan bracket CNC dari A1 Air Racing PNP ke bottom ninja air Di 300mm ini Terus selang rem kita pasangin dari Read it Bracket selang remnya kita pasangin yang Model CNC Seperti ini Terus dari bannya kita pasangin dari SK03 ukuran 90x80 Depan belakang sama Ring 17 semua Pindah sedikit ke bagian tankenya Untuk tankenya kita pasangin dari GL100 juga Cuman ini non original ya Ini kita pasangin dari merek Mitsuyo Disetkan sama tutupnya Bagian atas sama tutup dalemnya Kita pasangin yang import Terus Finishingnya kita repain warna biru Dengan stripping cat warna gul seperti ini Jadi untuk strippingnya Matching sama emblemnya Sama as depannya Sama rodanya juga Terus dari emblemnya sendiri Kita pasangin dari import yang GL125 Seperti ini Ke kran bensinnya Kita pasangin dari Tigrevo Terus turun ke bagian kunci kontak Kunci kontak kita pasang di sebelah kiri Kita pasangin dari helibars Disetkan menggunakan bracket yang plat besi itu Klaksonnya kita pasangin klakson yang biasa Modelnya seperti ini Terus geser ke bagian jognya Untuk jog kita menggunakan jog GL100 Yang model Mojokertoan seperti ini Jognya lebih pendek daripada yang biasanya itu Turun sedikit ke cover aki nya Cover aki kita menggunakan dari Cover aki GL100 yang bahan dari gading itu Jadi sekarang udah keluar ya Yang ABS Tapi bahannya gading Kita repan warna biru Seperti ini Bagel belakangnya kita pasangin dari stainless Jadi dia posisinya udah pas Gak usah ngubah-ngubah nekok-nekok lagi Bagel stainless seperti ini Terus top lampnya kita pasangin yang clear Import Tatakannya kita pasangin yang repro Seperti ini Turun sedikit ke bagian sparkboard belakang Sparkboard kita pasangin dari WP Part Ini udah set sama kepetannya juga Jadi satu set menggunakan WP Part Cuman yang di bagian sparkboard sambungan tengahnya itu Kita menggunakan yang lokal Terus geser ke bagian shockbacker belakang Shockbacker belakang kita pasangin dari RITIT yang AS GOLD Ini warnanya hitam ASnya GOLD ukuran 320 mm Terus maju sedikit ke bagian first step belakang First step belakang kita pasangin dari CB650 Dari merek Sport Dye seperti ini Terus pindah di bagian swing arm Swing arm kita pasangin dari Casio Original Kita PNP-kan ke GL100 ini Finishingnya kita repen warna silver seperti ini Pindah ke bagian roda belakang Sama seperti yang depan Ini menggunakan BRT CEMCO Bannya menggunakan Primark SK03 Ukuran 90x80 Yang 17 Bosing kanan kirinya kita pasangin dari Dural Terus stick rim sama stand hubnya Ini kita pasangin dari stainless Pak haremnya kita pasangin dari budget pulsar yang import chrome itu Terus untuk gear setnya Gear setnya sendiri Ini kita pasangin dari Wilwood Ukuran 39 untuk yang belakang Untuk yang depannya kita menggunakan 14T Rantainya dari Wilwood juga Yang GOLD ukuran 428H Seperti ini Terus pindah ke bagian standar tengahnya Standar tengah kita pasangin dari Scorpio Original Terus pairnya kita pindah di sebelah kiri Asnya kita pasangin Asante Oyago Yig Disetkan juga menggunakan Pedal dari Crystal Tune Kita repen warna hitam seperti ini Push step tengahnya kita pasangin dari Ducati Untuk yang tengahnya kita menggunakan dari Mega Pro Mono itu Pijakan kanan kirinya kita pasangin dari Ducati Standar sampingnya kita pasangin yang Universal Panjang 28 cm seperti ini Terus di cover gearnya kita pasangin dari CRF 230 Kita repen warna hitam juga Di bagian body setnya Sudah kita bahas Kita pindah ke bagian mesinnya Untuk mesin sendiri Ini bawaan dari Mega Pro tahun 2002 itu Tanpa ada penggantian Kemarin cuma kita bersihkan menggunakan konbois Terus yang penggantiannya paling cuma di Pegang-pegang kanan kiri Terus tutup timbing itu kita ganti Dalamannya masih original Masih standar semua Cuman di bagian kerengkes berengkop Kita bersihkan menggunakan konbois Hasilnya seperti ini Baut-baut kita pasangin full stainless semua Seperti di pangkon depan Pangkon mesin belakang Terus di bagian keseluruhan mesinnya Bak kanan kiri Kerengkes kita pasangin L-Stanless semua Bak kanan kirinya juga Kita repaint warna hitam Dengan tulisan biru seperti ini Bak kanan kiri Dynamo Stutter Sama tutup timbing Terus kick starternya Kita pasangin yang model CG dari VR Terus ditutup olinya Kita pasangin juga Dari model besi krom seperti ini Sama koin di magnetnya Modelnya sama juga Kita pasangin yang besi krom Seperti ini tampilannya Terus di karburator Kita pasangin dari PWL Ninja ukuran 28 Manifolnya kita pasangin dari teflon Terus kenal potnya Kita pasangin dari Floor Model seperti ini Lehernya kita Menggunakan stainless custom Terus dari Kelistrikannya Seperti CDI Coil Itu masih menggunakan Originalnya Cuman ini kemarin Sudah di full web Terus Akhirnya kita menggunakan Dari GTZ 5S Dari read it Kabel-kabelnya kita baruin semua Dari bagian depan Sampai ke belakang Kita pasangin kabel baru Pelapis kita pasangin dari PVC Terus sekun-sekun Kita baruin semua Bendik starter kita pasangin dari vario Kita tambahkan juga untuk relaynya Relay starter sama relay klasamnya Kita pasangin sendiri Terus untuk kunci-kunci Kunci kontak Kunci tanki Sama kunci jog Kita pasangin baru semua Yang import itu Ya nanti kita Bakal lanjut Untuk cek listrikan Sama nyalanya dari motor ini Seperti apa Ya kita coba dulu Untuk cek listrikan Sama nyalanya dari motor ini Ini kunci kontak Kita taruh di Sebelah Bawah tanki Kiri Speedometer Kita pasangin dari KTM Seperti ini Langsung kita coba untuk Lampu sein depan kiri Nyala Lampu sein depan kanannya Juga nyala Ini lampu kotanya Senjanya biru ya Terus ini Lampu on offnya Dekat Jauh Sama beamnya Nyala semua Terus kita Coba klaksonnya Suaranya kenceng juga Langsung kita coba Untuk starternya Suaranya seperti ini Karburator kita pasangin dari PWL Terus lampu stopnya Juga nyala Kalau di rim Ini pas lampu nyala Juga nyala Engine stopnya juga berfungsi Ya mungkin Cukup sekian dulu aja Nanti kita lanjut Untuk kirim unitnya Terus untuk budget Keseluruhan dari motor ini Habisnya cuma 26 juta Lebih sedikit Nggak sampai 27 juta Ini nanti Bakal kita lanjut kirim Untuk unitnya Ke Karawang Dan untuk pengiriman pun Belum termasuk sama Biaya itu tadi ya Jadi 26 juta itu Belum sama biaya kirimnya Cuman udah lengkap Bahannya dari kita Suratnya komplit Pajaknya juga hidup Plat adik laten Seperti ini tampilannya Untuk teman-teman Yang mau pesen unit seperti ini Nanti bebas request Warna tanky Warna bodi Nanti menyesuaikan Permintaan sama pemiliknya Terus untuk Open pemesanannya Nanti kita Masih opennya Di setelah lebaran ya Untuk pemesanan unit Kita opennya Setelah lebaran Soalnya ini masih Antrian penuh Jadi daripada nanti Kelamaan Kita Opennya habis lebaran aja Sama apalagi ya Ya mungkin untuk Video review ini Cukup sekian dulu aja Untuk teman-teman Yang ada masukan Tentang unit-unit Bisa tulis di kolom komentar Nanti kita Respon satu persatu Untuk yang mau Tanya-tanya tentang Unit ataupun bodi set Bisa langsung hubungin kita Di WA nya pada skerek Nanti WA nya kita Cantumin di kolom deskripsi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye 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 Bye